10.000 personil petugas akan diterjunkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan jalannya malam pergantian tahun baru 2020. Ribuan personil Polri ini akan disebar ke beberapa titik di DKI Jakarta seperti di kantor Gubernur DKI Jakarta, Monas, Ancol, dan beberapa titik lainnya. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut malam pergantian tahun. Selain beberapa panggung hiburan yang tak kalah penting adalah menjamin keamanan jalannya malam pergantian tahun. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan Polda akan menurunkan 10.000 personil yang akan disiagakan menjelang malam pergantian tahun baru. 10.000 personil Polri akan disebar ke sejumlah titik di DKI seperti kantor Gubernur, Monas, Ancol, dan beberapa titik lainnya. Ada beberapa tempat menjadikan skala prioritas untuk kegiatan pergantian tahun. Yang pertama ada di Ancol. Nanti ada tiga titik nanti akan dijadikan arena untuk pesta kembang api di daerah Ancol. Kemudian yang kedua ada di Monas. Yang ketiga di daerah Patung Selamat Datang ya, di Bundaran HI. Dan juga nanti ada kegiatan di depan kantor Gubernur. Kantor Gubernur DKI Jakarta. Itu mulai dari sore. Itu ada kegiatan nikah masalah sebanyak 3.000. Karena memang mulai jam 17.00 akan dilaksanakan kegiatan car free night. Dari Jakarta, Gbi Natasya dan Khairul Arifin, AINES melaporkan.